Sebelumnya mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, setelah terseret kasus dugaan korupsi bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan memilih untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri. Syahrul Yassin Limpo telah bertemu dengan Presiden kurang lebih satu jam di Istana Merdeka pada Minggu 8 Oktober kemarin. Pertemuan ini merupakan yang pertama usai Syahrul mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian pada Kamis 5 Oktober 2023 lalu. Syahrul menyampaikan terima kasih dan berpamitan kepada Presiden Joko Widodo karena tidak dapat membantu Presiden hingga akhir masa jabatan. Dalam pertemuan tersebut Syahrul juga menyampaikan laporan kinerjanya di Kementan selama menjadi Menteri Pertanian sejak tahun 2019 hingga 2023 kepada Presiden. Syahrul menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah diberikan kepercayaan menduduki kursi Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019 dan ia telah berupaya mengurus sektor pertanian dengan baik. Kepada Presiden, Syahrul juga menjelaskan pertanian merupakan sektor yang tumbuh positif paling tinggi di tengah pandemi COVID-19 padahal saat itu kondisi ekonomi tengah tidak menentu. Ia menekankan prestasi itu bukan kinerjanya semata, melainkan hasil kerja keras Presiden Jokowi dan seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Pertanian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.